Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para cinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel kan TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Oke guys dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini Dimana sosok gadis yang mana pada saat ini nampaknya sedang dihias ya guys Yang mana sepertinya detik-detik pernikahan akan terjadi tentunya guys Bahkan disini dimana sang gadis pun sangat-sangat bahagia Yang tentunya impian dan harapannya akan menjadi kenyataan sepertinya ya guys Dan ia pun tidak menduga atau tidak tentunya Yang mana disini ia sangat bahagia dan ia pun tidak menyangka semua bisa terjadi Yang mana disini ia memang sangat mencintai sosok Bang Arya Dan sudah barang pasti cinta pertamanya guys Namun pada saat itu nampaknya di sisi lain ya guys Sosok Arya yang mana pada saat itu nampaknya sedang didandani pula oleh sang istrinya Meskipun disini bagi setelah sangat berat ya guys Bahkan disini dimana sosok Arya pun seperti hendak pergi kondangan guys Padahal disini suaminya tersebut akan menjalani pernikahan Namun disini dimana Arya pun mencoba untuk menenangkan agar tentunya sosok setarla Bersabar sampai waktunya Karena disini ini adalah settingan tentunya berulang-ulang kali Ia menjelaskan kepada setarla Namun disini dimana setarla pun menjelaskan itu tentunya yang dimana ia sangat takut Kalau nantinya menjadi kenyataan Dan disini nampaknya Arya pun menegasakan sekali lagi terhadap setarla Bahwa itu tidak akan terjadi Dan disini pun nampaknya sosok setarla pun mencoba untuk menenangkan diri Dan mendengarkan perkataan Bang Arya Sehingga pada saat itu ya guys Nampaknya sosok setarla pun mencoba untuk mengganti pakaiannya Sehingga pada kali ini ia pun layaknya seperti pengantin ya guys Dan disini Arya pun memujinya Seakan disini sosok setarla yang begitu cantiknya Sudah barang pasti yang dicintainya ya guys Dan pada saat itu nampaknya sosok setarla pun tersanjung oleh suaminya tersebut ya guys Lalu disini dimana sosok Arya pun terus mecandai sang istrinya guys Meskipun disini dalam hati mereka sudah barang pasti sangat pedih ya guys Karena yang kekhawatiran-kekhawatiran tentunya takut terjadi Namun pada saat itu nampaknya mereka bergantian ya guys Yang mana disini sosok Arya pun mencoba untuk mendandani sampai sanggul pun tentunya dipasangkan oleh Arya Sehingga pada saat itu nampaknya mereka menangis dalam kebahagiaan atau bahagia Tapi hatinya menangis ya guys Lalu pada saat itu nampaknya disini ada mas depan guys Yang mana pada saat itu tampaknya ia ingin mengabarkan sesuatu kepada mereka guys Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus kelanjutannya sampai selesai Dan jangan lupa ya guys Subscribe dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu disini dimana sosok mas depan pun pada saat itu mengatakan bahwa disini ia meminta maaf ya guys Yang mana pada saat ini tentunya ia sangat lupa untuk membagikan surat undangan tersebut Lalu ia pun membisikkan sesuatu terhadap Arya atau Starla Bahkan disini ini kan hanya sekedar settingan Namun ternyata ya guys pada saat itu nampaknya sosok gadis pun berteriak Hingga membuat mereka terkejut guys Seakan-akan sosok gadis ini mempunyai pikiran batin tentunya ya guys Yang seakan-akan dia mengetahui semuanya Dan pada saat itu nampaknya ia sangat marah guys Bahkan disini ia pun sempat turun tangan langsung untuk membagikan undangan tersebut Agar pernikahan mereka tentunya berjalan dengan lancar ya guys Bahkan disini sempat sosok gadis pun mengajak Beno untuk mengantarnya guys Namun disini dimana di sisi lain kali ini mas Niko Yang tampaknya sedang tertidur pulas Namun tentunya dibangunkan dengan teriakan-teriakan atau ketukan pintu ya guys Sehingga disini ia pun mencoba untuk melihat siapakah itu ya guys Dan ternyata disini dikejutkan oleh kehadiran sosok gadis tersebut ya guys Yang memakai gaun pengantin Sehingga disini dimana sosok gadis pun terkejut bahwa disini ada mas Niko Sehingga pada saat itulah nampaknya perbincangan pun terjadi guys Meskipun disini sosok mas Niko keheranan tentang gaun pengantin tersebut Sehingga disini dimana sosok gadis pun menjelaskan tentunya atas dirinya Bahkan disini sempat datang Mimi pula ya guys menemani mereka Bahkan disana pun sosok gadis pun memperkenalkan diri terhadap sosok Mimi Yang sudah barang pasti tentang istri Niko pada saat itu Bahkan disini ia sempat menjelaskan bahwa mereka adalah teman kuliah tentunya Sehingga disini mereka pun dikejutkan oleh gadis bahwa mereka mendapatkan undangan Atau permohonan hadir ya guys Karena disini sosok gadis akan menikah dengan Arya Namun disini nampaknya sosok mas Niko sangat terkejut mendengar semua itu Namun disini gadis pun menjelaskan bahwa Arya Hardiman itu akan menjadi suaminya Dan ia pun memohon untuk kehadirannya tentunya mas Niko Dan disini nampaknya mas Niko pun terheran dan ia pun berpikir ada apa ini sebenarnya guys Lalu bagaimana akankah mas Niko mencoba untuk hadir ke undangan tersebut Ataupun ia akan berbuat ulah dan selalu menyalahkan Arya ya guys Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Banyak saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh